Apri ini, pertama saya melihat jarinya, jarinya ada tiga sebelah kanan, itu terpotong, setelah saya tanya, ternyata itu waktu kecil, dia masukkan ke mesin penggiling kelapa, kemudian saya coba di kelas, saya memberikan materi matematika, dan dia itu lebih tertangkap daripada teman-temannya yang lain di kelas lima, itu dia kelas empat, tapi dia juga yang mendapat peringkat pertama, nah disitu saya coba memberikan buku kepada dia waktu jam istirahat, dan dia membaca, oh berarti anak ini sudah lancar membaca, untuk si Apri ini, dia rumahnya jauh, jadi kurang lebih 25-30 menit untuk datang ke sekolah, dan mereka itu pasti datang pagi-pagi, jadi mereka jalan dari rumah, itu setengah tujuh, nah setengah tujuh disini masih pagi sekali, kadang mereka sampai, saya belum mandi, dan semangatnya itu membuat saya tertarik untuk mau mengenal dia lebih lagi. dan juga saya tanya, apa cita-cita ini, saya belum tahu, dia anak pintar, masa dia belum punya cita-cita, nah disitu saya mulai mendekati, berbicara dengan dia untuk memberikan dia gambaran tentang pekerjaan di masa depan, apa-apa saja yang bisa dianggap, apa-apa saja yang bisa dianggap, untuk sementara, yang dia sampaikan kepada saya, dia mau jadi guru matematika, dan saya bilang, oke, kalau memang kamu mau jadi guru matematika, pertama belajar matematika, hitunganmu harus bagus, nah kemudian, kamu juga harus belajar lagi untuk memahami, memahami lebih dalam lagi tentang isi bacaan, karena kadang matematika itu juga, dengan bacaan, kita harus memahami isinya, dan kita harus kejam makan dekor, angkat, jadi itu yang ingin saya melibatkan kepada dia, ya saya tertarik kepada dia, gitu, karena dia, dia belum punya aneh-aneh untuk, wah, terdapat saya harus jadi apa, itu adalah tentangan saya cahaya, saya memberikan sesuatu impian kepada dia, supaya dia bisa melalui itu, yang tersebut. Nelson begitu bersyukur punya kesempatan menjadi guru di desa Hilisalo ini, karena tidak hanya membantu anak-anak untuk bisa membaca dan berhitung, melainkan juga membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter baik. Helping people live a better life